Hai baking lovers, di video kali ini aku mau bagiin resep marmer spon cake, ini tuh tekstur cakenya lembut dan ringan Yuk langsung aja kita buat sama-sama Disini kita gunakan 5 butir telur, sebaiknya gunakan yang suhu ruang Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir Cake emulsifier, saya pakai SP 1 sendok teh Beri vanili bubuk, 1.4 sendok teh, kemudian diaduk Nah biar nggak pegel, aku mau pakai stand mixer aja dari Oxon, seri Ox 855, ini tuh kecepatan mengocoknya, sangat kuat Nah kalau udah kental dan berjejak kayak gini, turunkan speednya ke nomor 3 Tambahkan susu bubuk 15 gram Terus ada tepung terigu, protein sedang sebanyak 200 gram Kita masukkan sedikit demi sedikit Nah kalau udah selesai, tinggal kita masukkan margarin yang udah dicairin, ini tuh kondisinya udah dingin Kalau nggak ada margarin, boleh pakai butter, itu pasti akan lebih enak Nah diaduk sebentar saja, nggak perlu sampai rata banget Kayak gini sudah cukup, kita matiin mixernya Lanjut kita aduk pakai spatula, sampai benar-benar rata Setelah tercampur rata, aku mau pisahin sedikit adonan untuk dibikin adonan coklat Selanjutnya, air panas dan coklat bubuk kita campur, terus diaduk rata Nah ini udah siap kita gunakan Masukin ke dalam adonan putih yang udah kita pisahin sedikit Lalu diaduk rata Masukkan adonan ke dalam cetakan Ini sudah saya olesi dengan pengoles karlo atau boleh juga pakai margarin Nah setelah dasar loyang ketutup dengan adonan putih Sekarang kita timpa dengan adonan coklat setengah dari adonan yang tadi Terus abis itu kita kasih adonan putih lagi Terakhir sisa adonan coklatnya Kemudian kita bikin motif, pakai sumpit atau pakai sendok juga boleh Dengan cara dari bawah kita tarik ke atas kayak gini Kalau udah selesai, hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan Habis itu kita masukin ke oven Oven udah aku panasin sebelumnya Disini saya pakai oven dari Oxon seri Ox 8830 Kapasitasnya 30 liter, suhu panasnya merata Ini tuh tersedia beberapa warna dan warnanya cantik-cantik banget Untuk linknya aku taruh di kolom deskripsi ya Disini saya pakai suhu 180 derajat api atas bawah Atau bisa kalian sesuaikan aja dengan oven masing-masing Kalau udah mateng kayak gini langsung aja panas-panas dikeluarkan dari cetakan Nah ini hasilnya Alhamdulillah cakep banget Matengnya merata ya Kalau udah dingin tinggal dipotong-potong aja sesuai selera Ini tuh enak banget, terus lemut, mirip dengan spons Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini